Siswa SD Lowalabo Sika belajar di tengah guyuran air hujan. Kondisi bangunan sekolah dasar Inpres atau SD Lowalabo di Desa Lowalabo, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika NTT rusak parah dan sangat memprihatinkan, saat hujan, siswa di dalam kelas mendadak dibuat kerepotan. Sejumlah siswa terpaksa pindah posisi, lantaran air hujan bocor dan masuk ke ruangan kelas karena atap sekolah yang sudah rusak sejak Juni 2023 lalu. Atap dan pelafon gedung sekolah rusak pengaruh pohon tumbang dan timpa atapnya pada bulan Juni lalu, Patricia Napada, SPD Kepala SD Lowalabo, saat dihubungi poskupang.com, Kamis 16 November 2023, dijelaskannya. Kondisi tersebut tak kunjung diperbaiki sehingga saat musim penghujan tiba mengakibatkan siswa terpaksa belajar di bawah guyuran hujan, kondisi itu tidak lepas dari kondisi langit-langit ruang kelas yang berlubang. Ketika hujan datang, air deras mengalir dari sela-sela atap yang bocor. Ketika hujan turun kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan, siswa terpaksa dipindahkan ke ruang lain, gabung dengan siswa di ruang kelas yang masih baik. Jelasnya ia menyebutkan, di ruang kelas 3 terdapat sejumlah lubang menganga di langit-langit kelas. Puing kayu lapuk terlihat berserakan, Kat Dinding juga mengelupas dan genangan air memenuhi lantainya saat musim hujan. Dan, atas kejadian ini, pihak sekolah telah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sika, agar bisa diambil solusi, sehingga anak-anak bisa nyaman belajar walaupun diguyur hujan. Untuk diketahui, jumlah siswa di Sekolah Dasar Impres atau SD Low Labo terdapat 96 siswa dengan jumlah guru sebanyak 12 orang meliputi guru honor 2 orang, PPPK 4 orang, dan PNS 6 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!